Intro Ada sebuah legenda yang menceritakan tentang suarta Hollander atau yang lebih dikenal dengan Londoiren atau Belanda Hitam Pada tahun 2011, penulis Ineco van Kessel menulis legenda ini Legenda tentang Serdadu Afrika di Jawa Londoiren atau Belanda Hitam ini direkrut dari Afrika Barat pada abad ke-19 Kemudian dibawa ke Hindia Belanda, dijadikan Serdadu dan bergabung dalam KNIL atau Tentara Belanda Status mereka sama seperti Serdadu Belanda Mendengar istilah Londoiren, banyak orang yang menurutkan yang dimaksud adalah orang Ambon yang bekerja sebagai Serdadu Belanda Memang ada kerancuan dalam hal ini karena banyak juga orang Ambon menjadi Serdadu KNIL Londoiren yang dimaksud mempunyai hak yang disamakan dengan hak orang-orang Belanda Oleh karena itu disebut Londoiren, sedangkan status tentara KNIL yang berasal dari Ambon tidak demikian Status Serdadu Afrika sama dengan status orang Eropa dalam KNIL Demikian dikatakan Ineco van Kessel dalam bukunya Awal kedatangan Serdadu Afrika ke Hindia Belanda adalah pada tahun 1831 Mereka direkrut dari pantai Barat Afrika Ketika itu disana ada beberapa pemukiman Belanda yang berfungsi sebagai pusat perdagangan Buddha Tapi ketika pada abad ke-19 perbudakan dihapus, pusat-pusat perbudakan yang kita kenal sekarang sebagai negara Ghana kehilangan fungsinya Pemerintah Belanda kemudian mencari kegiatan lain untuk bisa memanfaatkan pusat-pusat perbudakan itu Muncul gagasan memakainya untuk mencari Serdadu KNIL Pada waktu itu Belanda kekurangan prajurit Eropa Sedangkan saat itu ada peraturan yang berlaku ketika itu Paling sedikit separuh jumlah Serdadu harus orang Eropa Sisanya boleh orang pribumi seperti Maluku, Jawa, dan lain-lain Tapi kuota itu pun sulit dicapai Di samping itu, angka kematian di antara prajurit Eropa pun tinggi Diakibatkan oleh perlawanan penduduk India-Belanda maupun karena penyakit Muncullah gagasan memperkerjakan orang-orang Afrika Fisik mereka lebih cocok untuk iklim tropis di India-Belanda Maka dibuatlah kontrak dengan Raja Asanti di Ghana Belanda boleh merekrut prajurit di sana Kebanyakan mereka adalah bekas Buddha Perekrutan berlangsung sampai 1872 Dalam masa 41 tahun itu, sekitar 3.000 orang direkrut sebagai prajurit KNIL Mereka itu didapat melalui Raja Asanti Atar belakang mereka sama dengan budak-budak yang kemudian dikirim ke Suriname Yang diseleksi adalah laki-laki berwisi kuat berusia antara 17-30 tahun Mereka ditugaskan di seluruh Indonesia Karena perekrutan prajurit ini merupakan sebuah eksperimen Maka banyak laporan lengkap mengenai mereka Dikatakan prajurit-prajurit Afrika ini pemberani Tapi begitu terjadi pecah perang Mereka jalan sendiri-sendiri dan susah diatur Mereka sebagai prajurit Belanda merasa lebih tinggi daripada orang-orang beribumi Tapi sikap angkut ini juga dipupuk oleh Belanda sendiri Karena jarak sosial dengan berduduk setempat menguntungkan pihak Belanda Prajurit-prajurit ini juga dikerahkan di Kalimantan dan di Perang Aceh Saat tentara-tentara Afrika yang berusia 20 dan 30 tahun itu bertahun-tahun di negara lain Tentunya bergaul dengan perempuan Indonesia Tidak jarang mereka membawa perempuan-perempuan beribumi untuk tinggal di Tansi Dan ini diperbolehkan oleh komandan mereka Dan biasanya tentara-tentara Afrika ini yang telah memiliki istri bersikap lebih dewasa Lebih bertanggung jawab apalagi kalau mereka mempunyai anak Biasanya prajurit-prajurit Afrika yang suka mabuk-mabuan itu berhenti melakukan kebiasaannya Mereka berusaha menghidupi anak istri mereka Jadi terjadilah perkawinan dengan penduduk peribumi Ada memang yang menjalin hubungan sementara Tapi ada pula yang menjalin hubungan serius Selesai kontrak, mereka boleh pulang ke Afrika Pada awalnya banyak yang memilih kembali ke Afrika Tapi berangsur-angsur lebih banyak yang memilih menetap di Jawa Di kota-kota itu kemudian tumbuh perkampungan Afrika Seperti misalnya di Batavia, Purworejo, Semarang, dan Solo Mereka bisa menetap di sana dan mempertahankan status mereka sebagai orang Belanda atau Eropa Anak-anak mereka yang diakui resmi juga punya status sama dengan ayah mereka Anak-anak yang tidak diakui resmi oleh ayah mereka menjadi warga negara Indonesia Banyak cerita mengenai mereka ini muncul karena berguluk hitam dan berambut keriting Tapi lama-kelamaan mereka dipandang sebagai bagian dari orang Indonesia biasa Hingga saat ini menurut si penulis buku Ineke van Kessel Hanya tinggal satu keluarga dari prajurit Afrika yang ada di Purworejo Ketika Indonesia Merdeka dan KNIL dibubarkan, kebanyakan memilih pindah ke Belanda Walau semua itu terjadi jauh di masa lalu Ineke van Kessel berharap ada yang berminat mengetahui sejarah ini Sejarah yang meliputi berbagai segi Serang ada orang tahu bahwa dalam sejarah Indonesia ada keterlibatan orang-orang Afrika Banyak orang tahu dalam sejarah Indonesia ada kehadiran orang-orang Arab, orang-orang Cina, orang-orang Eropa Tapi kehadiran orang-orang Afrika menarik untuk mengetahui sejarah apapun peran mereka dalam sejarah Indonesia Terima kasih Anda telah menonton video ini Silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda Terima kasih telah menonton video ini